I can need a dinner star when they do what they do Kelsio Merketo menyebutkan bahwa Ziyech merupakan nama pertama yang mulai diupayakan duo Direktur Rossoneri Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk memberikan Stefano Fioli squad yang lebih kuat daripada musim lalu. Negosiasi dengan The Blues mulai memanas dan pemain internasional Maroko tersebut dikabarkan telah menyatakan bahwa Milan merupakan klub pertama dalam daftar pilihannya. Rossoneri akan mengajukan tawaran proposal pinjaman selama satu musim dengan kewajiban pinjaman pada akhir masa pinjaman. Mereka berharap bisa menyelesaikan transfer winger 29 tahun tersebut dengan mahar total 25 juta euro atau setara 385 miliar rupiah. Ziyech sejatinya sudah santer dikaitkan dengan Milan pada jendela transfer musim panas 2021 lalu. Meski sempat beberapa kali meredup, namanya tampaknya tak pernah hilang dari radar manajemen. Louis Saha mengomentari spekulasi masa depan Juri Tielemans. Ia menyarankan sang gelandang untuk pindah ke Manchester United ketimbang pindah ke Arsenal. Saat ini ada dua klub yang dirumurkan tertarik mengamankan jasa sang gelandang. Mereka adalah Manchester United dan Arsenal. Saha membeberkan pendapatnya mengenai klubman yang sebaiknya diperkuat Tielemans di musim depan. Ia menilai ketimbang Arsenal, Manchester United lebih cocok jadi klub baru sang gelandang. Baik Arsenal dan Manchester United tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Tielemans. Karena sang gelandang memiliki mahar transfer yang terjangkau. Leicester City dilaporkan bakal menjual sang gelandang di kisaran angka 30 juta pounds pada musim panas ini. AC Milan masih memburu pemain guna bersaing musim depan. Terbaru, Rossoneri tengah membidik striker muda asal Slovenia. Seperti dilaporkan Kelsio Merketo, Milan tengah membidik Benyamin Sesko. Penyerang berusia 19 tahun itu kini sedang membela RB Salzburg. Direktur olahraga Milan, Paolo Maldini, kabarnya sudah bergerak untuk merekrutnya. Pertemuan dengan agen sang pemain juga sudah dilakukan. Agen Benyamin Sesko, Elvis Bassanovic, sudah bertemu Maldini di kasa Milan. Bassanovic menyebut pertemuan itu berjalan positif. Benyamin Sesko bisa menjadi alternatif Milan di tengah keberadaan beberapa striker di lini depannya. Musim lalu, Milan disokong Zlatan Ibrahimovic yang sudah berusia 40 tahun dan Olivier Giroud 35 tahun yang bisa mengantar ke tangga Scudetto. Sang gelandang tim Nas Pantai Gading direkrut secara bebas transfer alias gratis karena masa batinya habis bersama Rossoneri pada hari Kamis 30 Juni pekan lalu. Cassie kini resmi untuk menandatangani kontrak yang berlaku selama 4 tahun sebagaimana pengumuman resmi dalam situs Barcelona disertai oleh klausur rilis bernilai 500 juta euro. Perekrutan Frank Cassie memang sudah diharapkan sejak beberapa bulan lalu dengan media-media dan para jurnalis ternama, termasuk Fabrizio Romano, mengklaim bahwa sang pemain berusia 25 tahun sudah memiliki kesepakatan personal dengan Barcelona. Presiden Joan Laporta juga telah mengumumkan pada akhir pekan kemarin bahwa Cassie akan menjalani presentasi perkenalan dirinya pada hari Rabu 6 Juni mendatang yang kini telah dikonfirmasi oleh pihak klub, berbarengan dengan pengumuman transfernya. Rumor bursa transfer musim panas tahun itu terus berkembang. Terangyar, ada Napoli dikabarkan mencoba mendekati Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo. Napoli hanya membahas ketersediaan pemain dan belum membahas detail keuangan dari kesepakatan potensial. Dybala mungkin sedang mencari klub yang siap menggajinya sebesar 10 juta euro per musim atau 7 juta euro sama seperti saat di Juventus. Selain soal Dybala, Napoli dikabarkan melirik Ronaldo. Bintang asal Portugal itu memang santer disebut ingin meninggalkan Manchester United setelah gagal meraih tiket ke Liga Champions. The Athletic menyebut Napoli mungkin tertarik pada Cristiano Ronaldo. Artinya, klub asal kota Neves itu siap bersaing dengan As Roma yang juga sedang memantau situasi Ronaldo. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati